A, audiens, B, behavior, C, condition, D, degree, atau nama lain degree apa? Suatu pencapaian, Bu. Ya, namanya derajat ya, oke. Ragil, udah belum ya, Ragil tadi? Belum. Ya, yuk, ambil saja deh. A, audiens, B-nya behavior, C-nya condition, D-nya degree. Oke, sip. Rindu sudah ya, rindu? Sudah, Bu. Oke, oke, oke. Terus masih pada bergabung. Oke, ini ada yang mau share screen nggak biar kita mipil? Yang tadi siapa? Oktaviani ya? Yang mau share screen? Iya, Bu, Oktaviani. Apa ada lagi biar kita nggak cepat? Tadi udah ngisi link kehadiran belum ya, kalian? Udah ngisi link kehadiran belum? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Ada yang belum? Oh, iya, ini saya share... Isi link kehadiran, ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oktavia, hello, Oktavia. Saya jadikan host, ya. Biar kamu bisa share screen. Oktaviani, Bu, yang mau share screen. Oh, bukan kamu, Tom. Oktaviani, beda ya sama Oktaviani ya. Ada lagi nggak yang punya file yang mau di share screen? Oktaviani, saya jadikan host, ya. Oktaviani. Host. Host Allah, sana. Oktaviani. Ya, sudah. Oke, sambil saya lanjut responsi dulu. Rina, ABCD kepanjangannya apa, Rin? Rina. Jangan pada bercanda, ya. Ada yang ketawa-ketawa, saru. Apa? Rina? Halo, Rin? Itu masih di mute, Mbak, eh? Iya, sebentar, Bu. Coba, sebelahmu ada siapa, Rin? Ada temanku, Bu. Terus, tertawa gitu. Nggak boleh ya, saru. Saya aja serius kok kalian ketawa. Enak aja. Yang penting, Rizky, Diana dulu, Rizky. Yuk, ABCD. Audien, behavior. Yang pertama, Audien, behavior, condition, sama degree. Oke. Yang rohma dini sama Dina udah belum? Tina udah, Bu. Tina udah, Bu. Ini, ya. Silahkan, Roh Madini. Audien, behavior, condition, degree. Oke. Terus, siapa tadi yang belum? Tina, siapa, Rin? Audien. B-nya? Audien. B-nya, nanti di-searching, bahasa Inggrisnya perilaku. Terus, C-nya adalah? C. Kondisiin. Kondisiin, ya, Rin. D-nya adalah degree. Guys, nge-suku jalan KTI, siji-siji, ya. Dan ditakoninnya udah apalan ABCD, tapi analisis, ya. Jadi, sebutu mulai ngapalin, ya. Oktavia, yuk, ABCD. Oke. A-nya audien, B-nya behavior, C-nya condition, terus D-nya degreen. Degreen. Kue maco, orang keton, ya. Naik kue maco, betulnya orang perlu. Karena ketutupan. Enggak, Bu. Anu tadi ini suaranya enggak jelas. Enggak, videonya, Mbak, enggak keton, enggak kelihatan. Duh enggak? Oke. Yuk, silahkan share screen, Oktaviani. Kita langsung ke TUTIK-nya. Okay. Thank you. Thank you. Terima kasih. Video-nya off gak apa-apa, tapi coba ABCD. Sudah, Bu. Kita langsung ke tiul ya, Mbak. Coba tiumu sudah sesuai teori belum, ABCD? Genah banget ya, kelompok itu, oh genah-genah, sudah ada contoh SAP di Skalsa lho. Bukan rekaman lho ya, tapi teori lho, contoh SAP. Berarti emang kalian gak pernah baca Skalsa, gak pernah belajar ya? Ya, Pak, ya. Di sini untuk meningkatkan pengetahuan, padahal ibaratnya tinggal kopas lho dari file yang saya search di Skalsa. Ini keton banget, kalian searchingnya di internet. Yang searching di internet mah, bayar kuota, gak bayar SPP, kalian tuh bayar SPP lho. Ya kan? Kuliah, gitu. Ya, dapat makanan enak, tapi gak dimakan kan sayang. Ya kan? Makanannya di mana? Nah, di Skalsa. Coba yang tiumu, adakah, sudah adakah komponen ABCD, Octaviani? Bentar, Bu. Yuk, tiumu aja, kita ngomongin tiumu yang di depan, kan? Yang ini, Bu? Tiu, tiumu itu tujuan instruksional umum, ya Allah, pada urung-urung narkaman, gaya temenan. Mopul yang membaca, italo, Kak. Enggak, saya gak perlu membaca, gak usah presentasi, wang-anggian usah, wang-anggian usah, wang-anggian dibacakan. Ya, kita langsung membahas. Tiu itu tadi teorinya harusnya ada ABCD, guys. Ya kan? Yang tadi dihapalkan sama Rina, sama Dina, sama Dini. Audience, behavior, condition, degree. Mudah ya? Don't gak? Sekarang kita lihat, yang di tiu, audiensnya ada gak? Enggak. Kita lihatnya tiu, Mbak. Jadi harus ada di tiu, bukan sasaran. Saya gak nanya sasaran, kayak gitu-gitu mah mesti ada. Tapi kalimat di tiu itu harusnya ada audiens. Siapa sih yang akan kalian berikan pendidikan kesehatan? Gitu. Mudah ya? Mudah. Mudah. Di sini ada kata-kata klien. Berarti logikanya, besok kalian akan penyuluhan ke satu pasien. Ya. Mudah gak? Padahal kan, boleh memang kalau mau satu pasien. Tapi tugasnya promkes, tugasnya mata kuliah promkes itu ke audiens yang banyak. Siapa? Oh, tadi misalnya yang man satu Banyumas. Mudah gak? Atau warga RT3. Jadi tidak untuk individu, tapi untuk kelompok masyarakat. Ini audiensnya belum ada. Karena baru satu klien sih. Terus behavior. Behavior perilaku apa yang diinginkan sudah adakah? Behaviornya sudah ada. Perilaku apa yang diinginkan? Sudah adakah? Mbak, kita lihat tium, Mbak. Keatasan itu. Behaviornya ada. Behavior kan tadi kognitif, afektif, fisiko, motor. Ini juga belum ada. Condition? Belum ada. Degree? Belum ada. Jadi gimana nih teorinya? Ini masih belum tepat. Otomatis TIK-nya juga belum tepat. Jadi silahkan nanti kelompok memperbaiki. Mudah ya, sesuai yang tepat. Sesuai yang tepat kayak apa, saya share screen sekarang. Saya tolong dijadikan co-host Mbak Oktaviani. Ibu, bentar. Semoga komputernya sudah seperti ini, saya. Jadi nanti silahkan SAP yang sudah di-upload, diperbaiki dulu. Baru nanti saya nilai. Nanti saja. Bisa, Bu. Oke. 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 ソivamente. Silahkan mengisi daftar hadir juga ya. Nanti saya merekap kehadirannya dari situ. Daftar hadirnya ada di chat ya. Mana contoh SAP? Oke. Kalau untuk yang media, beda dosen lagi, Bu. Oh, gitu. Berarti saya beda kelompok. Ya, beda kelompok. Sudah terlihat belum ya? Sudah. Kita langsung menuju ke Tiu. Tadi kan Butri bilang Tiu itu harus ada komponen ABCD. Proses pembelajaran selama 1x50 menit, mahasiswa semester 2 D3 Keperawatan UHB mampu menjelaskan konsep luka dengan benar. Ya, jadi siensinya. Bihaknya, bukan lagi mampu mengetahui dan memahami, itu tidak bisa diukur. Mudah paham orak secara objektif, sehingga kalimat paham diganti, dapat menjelaskan. Kalau Rina bisa menjelaskan ke saya, berarti tujuan saya penyuluhan tercapai. Mampu menjelaskan, mampu mengetahui, mampu memahami, itu harus hati-hati. Yang benar adalah mampu menjelaskan. Karena mampu menjelaskan terukur. Coba Rindu jelaskan, misalnya anatomi respirasi, Rindu bisa ngomong, berarti dia bisa menjelaskan. Tapi tahu, paham, itu tidak bisa diukur. Nah, itu untuk kognitif, untuk afektif, kata-katanya apa ada di materi saya. Psikomotor, kata-kata yang ini loh, bahagiannya apa, itu ada di penjelasan saya di Skalsa. Kalau afektif, berarti misalnya, mampu, ibaratnya, afektif kan perasaan ya, oh si anak jadi percaya diri. Terus kalau psikomotor, oh si anak jadi bisa menyuntik. Nah, bisa menyuntik, ini adalah behavior untuk psikomotor. Gitu ya. Saya lanjut, tadi sudah A, B. Terus selanjutnya adalah kondisi. Kondisi apa yang mengikuti. Kemudian itu, saya tadi anggota siswanya 20 berapa menurut. Dikiri ditambah 100 persia. Respondennya pada, kayaknya pada nggak mudah-mudah, tingkat menurutnya 100, hanya 7-15 kan. Jadi, kalian mau penyuluhan, sekalian saya udah nanya dulu ke buah-ribuannya, tipe anak D3 itu kayak gimana, seperti apa, mudah-mudah, atau apapun, mudah-mudah psikomotor. Mengaruhi semangat kita, awal udah tujuannya nggak jelas, akhirnya pada saat penyuluhan, ya abis. Kalau yang ini, dedap anak gitu. Intinya tinggal ditambahkan di sini saja. Terus tadi saya mau komen terhadap yang punya kelompok tadi yang dipresentasikan, ya tadi ada memberikan, apa sih ya, apresiasi apa ya. Dengar nggak tadi, ada mendengarkan, apa sih, memberikan apresiasi. Bukan apresiasi ya, harusnya apresepsi, melakukan apresepsi. Apersepsi itu maksudnya gimana, apresepsi itu, jadi sebelum saya mau ngomong materi tentang A, saya nanya duluan ke audien, sudah pernah dengar tentang A atau belum, itu apresepsi. Mudah nggak ya, misalnya saya mau penyuluhan tentang DM ke warga RT, berarti saya nanya dulu ke warga RT-nya, ada yang sudah pernah dengar tentang DM, kayak gitu. Bisa dipahami ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan, berarti yang saya soroti adalah di Tiu sama T, I, K, dan sudah ada contohnya di Kalsa. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, diakhiri? Ya? Oke, itu dilih yang harus dilakukan sekarang adalah pertama WA dulu ke saya, salah satu ya, misalnya Butri, yang kelompok dengan Butri ada kelompok, misalnya 7, 8, 9, 7 anggotanya siapa, 8 anggotanya siapa, 9 anggotanya siapa, gitu ya. Terus, selanjutnya adalah memperbaiki SAP dan di-upload ulang ke Skalsa. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, saya nanya, satu kelompok itu berapa anak? Lima. Lima. Saya berarti kelompoknya berapa ini? Ada tiga kelompok, Bu. Tiga kelompok berarti kutunya lima last. Iya. Ini sembilan doang kan, wang ini sepuluh dengan saya, berarti yang kelompok sembilan belum coin, Bu. Terus kepriwain nilai, Nek. Nggak dapat nilai. Kalian kelompok berapa ya? Kelompok sembilan. Kelompok sembilan. Kalian kelompok sembilan. Baik. Nanti poin intinya. Nanti WA keselesaian salah satu ya. Jangan banyak satu aja yang WA. Terus nanti saya rekap kehadirannya dari Google Form-nya. Oke? Iya, Bu. Terima kasih ya, Mbak. Semoga bermanfaat. Pesan moralnya berarti, silakan makanan yang enak ya. Makanan enak itu berjalan-jalan di Skalsa, didengarkan. Pokoknya pengerjaan tugas sesuai dengan teori. Gitu ya. Oke, terima kasih. Putri Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.